Al-Fatih yang ke-170 Rasulullah SAW mengutus Umar untuk mengurusi setekah Yaitu sebagai sa'i atau sebagai jabi yang mengambil, yaitu sebagai amil yang mengumpulkan setekah Fatih lah, maka diceritakan Apa itu? Mana Ibnu Jamil? Ibnu Jamil menghalangi pembayaran setekah, tidak mau membayar zakat Wah Khalid Ibnul Walid, Khalid Ibnul Walid juga tidak mau membayar zakat Wal-Abbas Ammun Nabi SAW, juga Al-Abbas Paman Nabi SAW Tidak mau membayar setekah Dalam lafaz yang lain apa? Umar datang pada Rasulullah SAW dan menceritakan itu Maka Rasulullah SAW bersabda Tidaklah Ibnu Jamil berbuat kejelekan semacam itu Kecuali karena dulunya dia fakir Lalu Allah memberi kekayaan Allah Ta'ala memberikan kekayaan kepadanya Maksudnya apa? Dia tidak punya alasan sama sekali Dulu dia fakir, lalu Allah kasih kekayaan Ternyata setelah kaya justru dia berbuat kejelekan macam ini Dan di dalam riwayat yang lain di Soeh Bukhari Muslim Disebutkan setelah dengar peringatan Rasulullah Langsung apa? Dia datang memberikan apa? Memberikan ternak yang paling bagus Ini adalah apa? Karakter sahabat Mereka bukan maksum Tetapi ketika diingatkan langsung Mereka apa? Memperbaiki diri Itu sahabat Apalagi apa? Para orang-orang yang lain Yang masih memiliki banyak kekurangan Tidaknya apa? Langsung apa? Kalau ada peringatan Langsung memperbaiki diri Dan sebagainya Yang penting apa? Jelas Apa kesalahan saya Saya belum paham ini Misalkan belum paham Dan dari sudut pandang yang lain Para sahabat Walaupun mereka generasi yang paling mulia Itu pun apa? Kalau ada kesalahan Rasulullah memberikan peringatan Nah apalagi yang bukan sahabat Tidak layak kita mengatakan Oh saya ini sudah Derajat Tidak tahu Derajat Tunku Atau Tunku Atau Megad Atau apa Saya tidak boleh untuk dikritik Saya ini kebel hukum Saya punya hak imunitas Misalkan Ini tidak betul Yang lebih tinggi dari Kita saja Ternyata apa? Kalau salah Rasulullah mengkritik Apalagi yang tidak sederajat Dari Tidak sederajat dengan para sahabat Harus apa? Harus paham Dia masih Bukan nabi Masih mungkin untuk salah Masih mungkin untuk apa? Disentuh api neraka Kalau sudah sampai ke neraka Neraka tidak akan lihat Ini Megad Atau bukan Megad Orang ini Dia anak Presiden Atau anak menteri Atau apa Tidak dilihat itunya Makanya disini apa? Rasulullah langsung mengkritik Ibn Jamil Walaupun dia orang kaya Dan dia sahabat Tapi apa? Tapi kalau salah Dikritik Sahabat-sahabat Langsung apa? Paham dan langsung Memperbaiki diri Bukan menyombongkan diri Ada pun khalid Maka sesungguhnya kalian Yang mendolimi khalid Yaitu apa? Tidak berhak kalian Mengambil zakat dari dia Dia tidak punya barang Yang layak untuk disakatkan Karena khalid Ibn Walid itu Telah mewakafkan Adra Yaitu apa? Baju-baju besi beliau Dan juga apa? Aktad Yaitu perlengkapan perang Di jalan Allah Maksudnya apa? Beliau bukan orang kaya Barang-barang yang di tangan beliau Itu bukan milik beliau Beliau sudah apa? Mewakafkan di jalan Allah Maka tidak layak beliau Diambil apa? Diambil zakatnya Dan memang khalid Ibn Walid Ini beliau Betul-betul apa? Pedang Allah yang luar biasa Walaupun beliau menang berkali-kali Tapi tidak pernah beliau itu Mengambil harta untuk diri sendiri Langsung apa? Beliau bermawan Bagikan ke tentaranya Dan sebagainya Makanya memang tentaranya Sangat sayang pada beliau Dan sangat taat Dan ini adalah apa? Langkah yang bagus Untuk para tentera Untuk para komandan Jangan apa? Jangan malah Tentaranya yang disuruh perang Nanti tentaranya mati Kekayaannya diambil komandan Bukan Bahkan komandannya yang sangat miskin Seluruh harta kemenangan itu Diberikan kepada Tentera dan orang yang berhak Tujuannya apa? Untuk melanjutkan peperangan Menolong agama Allah Makanya ketika Disebutkan dalam biografi beliau Tapi anak-anak baca sanat-sanatnya Pernah suatu ketika Beliau Menahan pasukan semuanya Mengatakan apa? Saya kehilangan peci Cari itu Akhirnya apa? Pasukannya tertahan untuk cari peci Ditanya kenapa Anda sekedar peci saja Anda ambil Padahal itu peci sudah tua juga Sementara Anda Harusnya dapat Goni mah banyak Kalau mau Beliau mengatakan Yang masalah bukan pecinya Tapi dalam pecinya Ada beberapa Belera butrasulullah Ini yang sangat berharga Bagi saya Nah ketika meninggal Memang sama sekali Beliau tidak punya kekayaan Tinggal apa Kuda yang sangat setia itu Dengan Kisah yang panjang itu Baik Ada pun Al-Abbas Maka Itu adalah tanggung jawab saya Jadi saya yang akan Membayarkan zakatnya Dan yang semisal dengan itu Maksudnya apa? Karena Al-Abbas ini Hartanya dulu Sudah pernah apa? Dipinjam oleh Rasulullah Di jalan Allah Jadi apa? Jadi Rasulullah yang akan Bertanggung jawab Masalah pembayaran itu Apakah engkau tidak tahu Bahwasannya paman seseorang Itu adalah Saudara ayahnya Sebagaimana Kita wajib memuliakan ayah Kita wajib pula Memuliakan paman kita Itu maksudnya Saya pembahasannya besok InsyaAllah Wallahu'a'lam Subhanakallah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah